selamat menikmati 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 mohon maaf letak kota Makkah dan kota Taif dilihat dari peta dunia jadi posisi Tenggara itu posisi Tenggara itu ada di apa ya istilahnya ini di sebelah selatan agak ke kanan sedikit ini ini Makkah ini Makkah posisi kita Indonesia ada di sini posisi kita ada di sini, di daerah sini ini timur ini barat, ini utara, ini selatan posisinya selatan agak sebelah kanan sedikit oh kiri sedikit mohon maaf Tenggara itu oke, selanjutnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW kota Taif jadi Nabi Muhammad SAW ini ditemani oleh Zaid bin Harizah siapa sih beliau ini Zaid bin Harizah ini beliau adalah dulu adalah mantan dulu adalah buddha dari istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah 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 binti Khwailid tadi beliau ini kemudian dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan khadijah kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW subhanallah subhanallah ya sangat mulianya beliau diangkat oleh diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW beliau ini berangkat ke kota Taif bertujuan apa? yang pertama yaitu ingin menyebarkan agama Islam dikarenakan kota Taif ini masih ada kerabat Nabi Muhammad SAW dengan harapan dan sesama kerabat bisa membantu untuk mendakwakan agama Islam di kota Taif itu tujuannya Nabi ya kemudian sesampainya di kota Taif Nabi Muhammad SAW mencari perlindungan kepada penguasa Taif siapa tadi? yaitu Abdul Yalail Mas'ud dan Hubaib ini merupakan tiga penguasa dikota Taif termasuk beliau-beliau ini apa istilahnya ya masih saudara dari Nabi Muhammad SAW kemudian usaha Nabi Muhammad SAW ditolak oleh penguasa Taif kenapa kok seperti itu? berarti apa namanya penguasa Taif ini mengatakan seumpama perkataanmu ini benar maka saudara-saudaramu yang ada di maka akan melindungimu oh di Mekah saja kak kamu ini di hujat di asingkan berarti kan saudaramu ini gak percaya dengan adanya ajaran agamamu kata yang penguasa Taif kemudian ditolak disuruh keluar dan dihina ya ya Allah kemudian sampai disiksa kemudian dari penguasa Taif ini termasuk siapa tadi? siapa nama-nama hubaib nah hubaib ini sampai menyuruh budak-budaknya hubaib ini untuk menyiksa Nabi Muhammad SAW ya kemudian sehingga masyarakat yang ada di kota Taif ini percaya dengan adanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang palsu kok tahu ya mereka ini masih dalam hatian kok seperti ini padahal kota Taif ini merupakan kota yang aman kota yang santun kenapa kok sudah berubah ya berubah drastis menjadi 360 derajat dikarenakan kenapa? nah ini ada petinggi dari amanah dari makkah orang kafir Quraish ini menyuruh ya utusan untuk ke Taif duluan sebelum Nabi Muhammad SAW nyamai ke Taif tadi di fitnah ya disampaikan pada bahwasannya nanti ketika ada Muhammad yang mengakun Nabi dia berkataan bohong dia seperti ini 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 seperti itu jadi dihasut Nabi Muhammad ini dihasut oleh orang kafir Quraish yang ada di Makkah maka terjadilah ini ya terjadilah penolakan atas penguasa Taif Nabi Muhammad SAW mendapatkan siksaan dilempar sampai Nabi Muhammad SAW ini kakinya berlumuran darah sampai terpinjang jalannya bahkan Zaid bin Harissa tadi kepalanya ini terkena batu lemparan batu sehingga beliau ini mengunculkan darah dengan tertati-tahti Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harissa tadi ini kembali ke Makkah susah ya kasihan Nabi Muhammad SAW semua menghina semua menghujat dan menyiksa ya setelah itu Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka dan beliau beristirahat di bawah pohon kurma milik Rabi'ah ketika dikejar-kejar oleh belutu Taif ya yang ingin menghujat dan menyiksa Nabi Muhammad SAW ini kemudian bersembunyi di tembok sebelah rumahnya dari Rabi'ah ya bersembunyi di situ senden istilahnya dalam bahasa Jawa ini senden kemudian berteduh di pohon kurma milik Rabi'ah ada riwayat lain ya ada riwayat lain bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini berteduh di bawah rindangnya pohon anggur seperti itu ya kemudian Rabi'ah ini dan saudaranya ya Kinanah ini merupakan orang yang juga benci kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya benci kepada Nabi Muhammad SAW atas fitnah atau hasutan dari kaum kafir kurais termakan fitnah kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah ya Allah berilah orang-orang ta'if ini jalan yang lurus kembali kepada jalan yang baik mendengar hal itu Rabi'ah dan Kinanah ini hatinya ini nululantah ya Allah kasih yang melihat orang itu luka kemudian menyuruh menyuruh budak siapa budaknya tadi itu ya itu namanya adas adas untuk memberikan buah kurma atau buah dan buah anggur dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian dimakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum makan ini hal menarik sebelum makan Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ada sini kaget kok aneh ya kok saya baru temu orang kali ini mau makan berdoa dulu kemudian berbincang lah di sini ada dialog antara adas dan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW bertanya ayah adas apa agamamu dan kemudian Nabi Muhammad SAW berdialog dengan adas setelah itu Nabi Muhammad SAW menanyakan apa agamamu dan dari mana kamu berasal untuk kemudian adas menjawab saya berasal dari Minife dan saya beragama Nasrani kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah Nabi Yunus bin Mata nah dengan cerita tadi Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya Nabi Yunus ini merupakan saudara Nabi Muhammad SAW beliau adalah Nabi dan aku adalah Nabi kata Rasulullah SAW seperti itu kemudian adas langsung mencium kening dan tangan Nabi Muhammad SAW seraya mengucapkan syahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad SAW kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan luka di sekejur tubuh beliau beliau sedih kembali ke Mekah dalam keadaan apa ya istilahnya luka-luka kemudian Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Hiro sebelum beliau kembali ke kota Mekah beliau ini bersembunyi di Gua Hiro karena untuk menetralisir tubuh beliau ataupun mengembalikan kekuatan beliau fisik beliau beliau ini bersembunyi di Gua Hiro kemudian Nabi Muhammad SAW menghubungi orang-orang yang bisa melindungi beliau di Mekah beliau ini Nabi Muhammad SAW mencoba untuk menghubungi diantaranya diantaranya adalah Akhnas bin Syarik dari Bani Zuhro kemudian Suhail bin Amr dari Bani Amir mereka berdua ini telah menolak ya telah menolak permintaan Nabi Muhammad SAW untuk agar mereka ini bisa melindungi Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah kemudian Nabi Muhammad SAW menghubungi Mu'tim bin Adi kepala Bani Naufal kemudian beliau Mu'tim bin Adi ini sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad SAW ketika kembali ke Mekah Wallahu A'lam Bishawab ini sedikit lumit tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat kita bisa mengambil ibroh dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif untuk mengaplikasikan kita kepada kehidupan sehari-hari yaitu sabar untuk itu mari kita tutup dengan doa semoga kekaitan kita ini mendapatkan rita dari Allah SWT amin Ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim wal'assr innal insana lafi husr illalladzina amanu wa'amilu salihati watawasau bilhaq watawasau bilsober walhamdulillahi rabbil alamin amin